Babat 66 Elementalis Dia jenius, hanya aku yang bisa mengajarinya dengan tepat. Saya harap Direktur Long akan memberi saya dukungan Anda, dan apapun yang terjadi di masa depan, pastikan ia tetap berada di kelas saya. Long Hensu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bertanya, Elementalis, Jiwa bela diri apa ini? Guru Wu memiliki informasi yang cukup, pasti Anda akan memiliki pengetahuan tentang ini. Wu Zhang Kong menjawab, saya baru saja melihatnya. Itu bukan tipe jiwa bela diri yang buruk. Anda akan melihatnya beraksi selama turnamen promosi kelas mendatang. Setelah mendengar Wu Zhang Kong menyebutkan pertandingan promosi kelas, Long Hensu memberitahunya, menugaskan siya-siya ke kelasmu adalah karena aku berharap sesuatu terjadi dari kelasmu selama pertandingan ini. Lagi pula, ketika kelas terburuk meningkatkan kekuatannya, itu akan merangsang kelas di atasnya untuk bekerja lebih keras. Keberadaan turnamen promosi kelas ini murni didasarkan pada mengambil keuntungan dari rasa hormat siswa dalam merangsang mereka untuk berlatih lebih keras. Guru Wu, sudahkah Anda memutuskan perwakilan yang akan Anda bawa ke turnamen ini? Ya, aku sudah memikirkannya. Ketika Wu Zhang Kong kembali ke kelasnya, tugas menjalankan putaran telah selesai. Kumpulkan di sini. Para siswa kelas 5 datang kepadanya di tengah lapangan seperti sepasukan-pasukan berpengalaman. Kita akan mengakhiri latihan pagi hari ini di sini. Anda diberhentikan. Gu Yue, tolong tetap. Akhirnya berakhir. Kebahagiaan apa? Hampir seketika, semua siswa berlari untuk asrama mereka. Mereka akhirnya punya waktu untuk istirahat. Karena latihan, wajah kecil Gu Yue terlihat lebih merah dari sebelumnya. Saya Wu Zhang Kong, guru yang bertanggung jawab atas kelas Anda. Ini adalah kunci asrama Anda, dan ini adalah seragam dan buku pelajaran Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda secara resmi adalah anggota kelas 5. Terima kasih, guru Wu. Gu Yue mengumpulkan barang-barang dari Wu Zhang Kong. N, istirahatlah. Kami akan melanjutkan kelas kami di sore hari. Sia Sia menarik Tang Wulin dengan cepat ke asrama. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apa yang harus kamu katakan? Keluarlah dengan itu. Alasan Sia Sia bergegas Tang Wulin ke asrama mereka beberapa saat yang lalu jelas karena dia punya sesuatu untuk dikatakan. Yakinlah. Aku tidak meminta pertengkaran lagi. Sia Sia memutar matanya. Ini karena aku memiliki niat baik terhadap kesejahteraanmu. Pernahkah Anda melihat Gu Yue? Jangan terlalu dekat dengannya. Tang Wulin bertanya, dengan ragu, bagaimana saya bisa dekat dengannya. Bukankah kita dikenalkan dengannya beberapa saat yang lalu? Sia Sia mendengus, melihat bahwa kamu bahagia mengobrol dengannya sekarang, apakah kamu kepincut olehnya? Guru Wu telah menyebutkan bahwa pertandingan promosi kelas paling tidak membutuhkan dua peserta. Sebelumnya itu kita, tapi sekarang dia ada di sini, apakah kamu pikir kamu akan memiliki peluang melawannya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya, jelas tidak. Aku akan membiarkan dia berpartisipasi di dalamnya kalau begitu. Mata si Sia melebar, apakah kamu idiot? Turnamen promosi kelas hadir dengan hadiah. Apakah Anda tidak ingin makan dari jendela pertama? Ini, ketika datang ke makanan, Tang Wulin merasa terjebak. Dia belum makan sejak pagi ini karena musih, dan latihan pagi hanya membuatnya lebih lapar. Saya menduga Tang Wulin dan Bu Yue akan berpartisipasi dalam pertandingan bersama. Zou Zangki berjalan masuk dan jelas telah mendengar percakapan itu. Si Sia menunjuk dirinya sendiri, apakah kamu mengatakan saya tidak berpartisipasi? Zou Zangki menjelaskan, dalam tiga pertandinganmu dengan Tang Wulin, kamu telah kalah dua kali dan pipimu bahkan bengkak dari salah satunya. Dan sekarang, Anda telah kehilangan Bu Yue hari ini. Mengapa Anda berpikir bahwa orang yang dihilangkan adalah Tang Wulin dan bukan Anda? Sia-Sia terkejut dengan komentar Zou Zangki, dan ketika dia berpikir kembali, dia tidak dapat menyangkal bahwa hal-hal ini tidak pernah terjadi. Wajahnya berkerut menjadi tampilan yang luar biasa. Cukup. Gunakan otakmu, kan? Dengan karakter guru, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Anda berdua akan tetap berpartisipasi, dan orang yang tidak akan berpartisipasi adalah saya. Minimal dua peserta tidak berarti hanya ada dua peserta. Bahkan mungkin tiga. Yun Sia-O adalah yang terakhir memasuki asrama, ekspresinya penuh dengan pengunduran diri dan tatapannya sepertinya bertanya ke mana semua otakmu pergi. Tang Wulin mengusap perutnya, berapa banyak peserta yang akan berlaga dalam lomba tidak penting. Yang penting saya lapar. Saya ingin makan. Sebelum dimulainya kelas sore, legenda lain sedang dibuat di Akademi ISEA. Dewa pelahap tertentu telah membuat rekor lain. Sehubungan dengan pandangan aneh dari para siswa, Tang Wulin terbiasa dengan hal itu. Tanpa memedulikan mereka, dia hanya memunyah seteguk besar sambil duduk di ruang makan. Itu hanya kebetulan, karena menu untuk makan siang adalah roti besar lagi. Dan teman-teman asrama Tang Wulin yang lain hampir saja melotot ketika dia mengambil satu roti besar satu demi satu ke dalam perutnya. Si ISEA berbicara dengan serius, di masa depan, jika aku pernah menggunakan makan sebagai taruhan untuk bertaruh denganmu, aku idiot. Tang Wulin menjawab, selain ini, saya tidak akan bertaruh apapun dengan Anda. Tidak ada motivasi. Saya tidak bisa menyelesaikan ini, Anda bisa memilikinya. Pada saat ini, sebuah suara datang kepadanya dari samping, dan kemudian muncul penampilan roti putih bersalju besar, yang kemudian ditempatkan di piring Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat, Bukankah Gu Yue yang memberinya roti ini? Namun, dia telah berganti ke seragam akademi dan terlihat mirip dengan siswa di sekitarnya. Terima kasih. Tang Wulin mengangguk ke arahnya. Dia selalu memiliki kecenderungan menghasilkan perasaan yang baik terhadap individu yang memberinya makanan. Gu Yue mengangguk ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Zou Zanki bergerak ke arah Tang Wulin secara misterius. Wulin, dari pandangan saya, bukankah dia sudah jatuh cinta padamu? Hari ini, setelah bergabung dengan kami di kelas kami, dia mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Anda. Dan sekarang, dia bahkan memberimu roti. Bagiku sepertinya dia jatuh cinta padamu. Tang Wulin menjawab dengan wajah tak berdaya, kamu hanya sembilankan. Pikiran macam apa yang ada di otakmu itu? Zou Zanki melanjutkan, selama beberapa hari terakhir, saya memiliki pemikiran tentang bagaimana untuk menghancurkan Anda. Tapi saya tidak lagi. Itu menghilang ketika Anda memalu. Melihat bahwa orang ini menghindari pertanyaannya, Tang Wulin kembali memakan roti bakarnya dalam gigitan besar. Kelas sore dilanjutkan dengan regimen latihan fisik yang bahkan lebih keras dari apa yang mereka miliki di pagi hari. Di mana kelas teori dan pengetahuan pergi? Penjelasan Wu Zangkong sederhana. Dengan standar kelas saat ini, apa yang bisa dipelajari tentang teori dan pengetahuan? Kapan bicara pangeran sombong yang sombong yang arogan itu masuk akal? Berlari lebih baik dalam arti mereka bisa bertahan. Tetapi ketika beralih ke lompatan katak, lapangan dipenuhi dengan siswa kelas lima yang berbaring di tanah dalam waktu kurang dari 30 menit. Sehari penuh latihan fisik membuat anak-anak berusia 9 tahun ini merangkak kembali ke asrama mereka. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yui datang menemukan saya setelah makan malam Anda. Wu Zangkong disebutkan dengan dingin saat kelas berakhir. Xie Xie hanya berdiri stabil dengan bantuan dari Tang Wulin, kakinya masih menggigil. Gu Yui sedikit lebih baik, tapi tangannya mendukung kedua lutut. Gadis ini yang memiliki roh bela diri elementalis adalah hadiah dari surga. Selama latihan fisik mereka, dia tampak lebih santai daripada yang lain, dan itu bukan karena staminanya lebih baik. Tetapi karena jiwa bela dirinya adalah elementalis, yang memungkinkannya untuk berinteraksi dengan elemen-elemen di udara yang mengawasinya saat dia berlatih. Elemen angin memungkinkannya menjadi ringan dan cepat. Elemen cahaya membantu mendapatkan kembali energinya elemen api menambah kekuatannya. Unsur-unsur bumi memperkaya kegigihannya. Elemen es memungkinkannya berkepala dingin. Tampaknya setiap jenis elemen membantunya dengan pelatihan. Bab 67 pelatihan khusus. Mengapa kamu di sini selarut ini? Setelah perseteruan Sie-Sie dengan Tang Wulin berubah menjadi persahabatan, eksteriornya yang dingin agak berkurang. Seluruh orangnya telah berubah juga dan dia tampak lebih asli. Suasana tuan muda yang kaya perlahan menghilang. Beruntung Wu Zhang Kong adalah guru mereka dan mengikuti kelas. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan di kelas pelatihan fisik. Guru melakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Tang Wulin mendukung Sie-Sie. Satu jam sebelum makan malam, sebagian besar siswa tertidur lelap. Meskipun Tang Wulin lelah, dia bertahan dan mencoba bermeditasi. Dalam dua hari ini, setelah ia mengubah metode meditasinya, ia merasakan peningkatan dan peningkatan efisiensi pemulihan fisiknya. Seekor burung canggung terbang lebih awal. Mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus bekerja lebih keras dalam berkultivasi. Bahkan ada kelas di malam hari. Bagaimana Tang Wulin bisa mulai menempa sky dragon ironnya? Ini masalah. Dia hanya bisa menempa logam pada tengah malam lalu, tetapi itu tidak akan berhasil. Setelah menyelesaikan tugas ini, dia akan berhenti menerima tugas lain, setidaknya untuk saat ini. Setelah makan malam, Tang Wulin praktis menyeret Sie-Sie ke lapangan. Sie-Sie hampir saja berjalan pergi. Ketika mereka sampai di venue, Gu Yue sudah ada di sana dan dia juga tampak segar kembali. Saat itu sudah malam, dan sinar matahari terakhir telah melukis langit dengan warna merah menyala. Cahaya yang dipantulkan telah menonjolkan fitur halus Gu Yue. Wu Zangkong telah berubah menjadi pakaian olahraga hitam dan mengenakan ekspresi tegas. Tidak jauh dari sana, gadis-gadis dari Akademi Tingkat lanjut berbondong-bondong berpasangan dan bertiga. Tatapan mereka terpaku pada Wu Zangkong. Ikut denganku, kalian bertiga. Ketika dia melihat mereka berdua bergerak ke arahnya, Wu Zangkong berbalik dan pergi. Ketiganya mengikuti di belakang Wu Zangkong ke kedalaman Akademi. Wu Zangkong membawa mereka bersamanya ke bagian belakang Akademi dan ke tempat latihan dalam ruangan. Ini adalah apa yang dia minta dari Long Heng Su selama pertemuan mereka awal hari itu. Dengan menyatakan dukungannya pada pekerjaan Long Heng Su, dan dengan berjanji tidak akan membuat masalah bagi direktur di kantor pengajaran ini, Long Heng Su telah mengembalikan dukungannya dengan memberikan persetujuannya atas permintaan Wu Zangkong. Demikian pula, sebagai direktur di kantor pengajaran, ia bersama direktur Departemen Lanjutan. Wu Zangkong terlibat pertengkaran hebat dengan direktur Departemen Tingkat Lanjut ke titik di mana ia bahkan telah mematahkan salah satu kaki direktur. Beginilah caranya dia diturunkan ke Akademi Menengah. Dan jika dia ingin membangun hubungan yang baik dengan guru Wu, itu akan membantunya mendapatkan banyak bonus dari presiden. Apa motif egois yang dimiliki Long Heng Su tidak penting bagi Wu Zangkong selama tujuannya tercapai? Jika bukan karena Gu Yui, dia tidak akan berkompromi dengan mudah dengan Long Heng Su, dan permintaan maaf tidak akan pernah ada. Namun, ketika dia datang ke Akademi Menengah dalam hal ini, dia telah bertemu dengan dua siswa yang sangat mempengaruhi dia. Dan jika mereka terlatih, mereka akan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memasuki tempat itu. Sedangkan untuk siswa lain, itu adalah kasus yang agak aneh. Sementara siswa itu tertarik padanya, siswa ini hampir tidak bisa dibandingkan dengan kecemerlangan dua lainnya. Ini adalah situasi saat ini untuk ketiganya. Tempat latihannya melingkar dan ada soul barriers di dalamnya. Ini adalah area pelatihan untuk siswa dengan tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, jika kekuatan jiwa seseorang telah mencapai peringkat tertentu, tempat-tempat seperti ladang akan mudah rusak. Wu Zangkong membawa ketiganya ke tengah gedung. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua harus berlatih denganku di malam hari. Ini dalam persiapan untuk turnamen promosi kelas dalam tiga bulan. Ketika ia pergi ke titik ini, pandangannya pertama kali tertuju pada Tang Wulin, Tang Wulin, jiwa bela diri anda adalah rumput glue silver. Sebelumnya, anda terpilih untuk turnamen promosi kelas karena saya tidak punya pilihan lain. Meskipun Gu Yue ada di sini sekarang, dan telah melihat bakat dan kekuatannya, apapun yang saya katakan sebelumnya tidak akan berubah. Tapi saya harap anda akan menunjukkan kepada saya bahwa anda mampu mewakili kelas lima dalam pertandingan ini dengan kerja keras anda. Namun, jika setelah tiga bulan anda gagal mencapai persyaratan saya, saya akan mengirim keduanya untuk berpartisipasi dalam pertandingan tanpa anda. Ya, Meskipun Xie Xie telah mengingatkannya sebelumnya, masih ada kebodohan dalam Tang Wulin. Bakat selalu menjadi tempat sakit bagi Tang Wulin. Guru Wu, saya tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini. Gu Yue tiba-tiba berkata tepat pada saat ini. N. Wu Zhang Kong memandang ke arahnya. Gu Yue berbicara dengan lembut, saya seorang siswa pindahan baru, dan saya tidak ingin menimbulkan implikasi pada orang lain. Jadi, tolong ambil kembali keputusanmu agar aku ikut serta dalam pertandingan. Wu Zhang Kong terkejut. Sejak dia menjadi guru jiwa, dia telah menjadi putra surga yang bangga, bahkan setelah datang ke Akademi Xie dengan pengunduran diri. Bukan karena dia diancam, tetapi karena semua orang terlalu sedih. Namun, ketika wanita muda ini berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia menghargai jiwa bela diri Xie Xie yang sangat tinggi, tetapi dibandingkan dengan elementalis Gu Yue, Xie Xie berada di level yang lebih rendah. Tang Wulin juga tidak menyangka Gu Yue akan melakukan ilmuwan, itu untuknya dan merasa bersyukur terhadapnya. Terima kasih, Gu Yue. Namun, Guru Wu benar. Ini akan memengaruhi kehormatan kelas kita. Dan tentu saja, yang terkuat akan bersaing. Tapi tolong yakinlah, saya akan bekerja keras juga. Jumlah peserta tidak berhenti di dua. Jika saya melatih dan memperkuat diri saya secara memadai selama tiga bulan ini, saya pikir guru akan memungkinkan saya untuk bersaing. Wu Zhang Kong terkejut ketika dia melihat ke arah Tang Wulin, kecerdasan emosional anak ini luar biasa. Kata-katanya tidak hanya menunjukkan kesediaannya untuk bekerja keras, tetapi juga membebaskan dirinya dari kemungkinan posisi tegang. Ini tidak hanya memberi Wu Zhang Kong kesan yang baik tentang dia, tetapi juga menambahkan beberapa poin bonus. Guru, apa yang akan kita lakukan dalam sesi pelatihan khusus ini? Itu tidak bisa sekadar latihan fisik, bukan? Wu Zhang Kong menjawab, jelas tidak. Pelatihan apapun yang Anda lalui, hanya akan ada satu tujuan, dan itu adalah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Daya dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, daya keras dan daya lunak. Dari sudut pandang saya, semua kekuatan berasal dari pertempuran yang sebenarnya. Dengan demikian, pelatihan khusus Anda akan mencakup pertempuran yang sebenarnya. Kami akan menggunakannya untuk membangkitkan potensi Anda sendiri, dan juga menggunakannya untuk memberi Anda pengalaman tempur. Saya akan memberi penjelasan singkat kepada Anda semua tentang hal-hal penting, dan kemudian Anda akan mulai. CSE, kecepatan yang kamu miliki di level ini sudah cukup. Namun, kebugaran fisik Anda terlalu lemah, dan Anda tidak memiliki stamina untuk pertempuran panjang. Jadi, ketika bertarung, Anda harus sadar dan mengendalikan kekuatan fisik Anda. Jiwa bela diri kedua Anda memiliki kemampuan dalam menangkap orang yang lengah, tetapi jangan melepaskannya sesuai dengan keinginan Anda. Anda hanya harus menggunakannya saat ada kesempatan. Gu Yue, saya telah mengamati jiwa bela diri elementalis Anda hari ini. Meskipun saya tidak ingin mengatakan ini, tetapi dengan kultivasi Anda saat ini, kendali Anda atas setiap elemen cukup bagus. Besok, aku akan membawa kalian bertiga untuk memeriksa kekuatan spiritualmu. Tang Wulin berbicara, Guru, saya telah melakukan pemeriksaan kekuatan spiritual sebelumnya. Gu Zhang Kong mematahkannya, aku hanya percaya apa yang kulihat. Bab 68 lawanmu adalah aku. Dia berbalik ke arah Gu Yue dan berkata, di masa depan, saya harap Anda akan terus bereksperimen dengan menggabungkan berbagai elemen. Saya telah dengan hati-hati meninjau jiwa bela diri Anda sepanjang hari, dan saya telah menyimpulkan bahwa roh bela diri elementalis kompatibel dengan setiap elemen, tetapi karena tidak satupun dari elemen-elemen ini dapat ditingkatkan dengan cincin jiwa, mereka tidak akan pernah menjadi kuat. Anda tampaknya memiliki kendali penuh atas elemen-elemen yang berbeda, yang merupakan keuntungan besar pada awalnya. Namun, ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak akan memiliki keterampilan jiwa yang kuat sebagai fondasi. Jiwa berdering yang Anda peroleh di masa depan hanya akan dapat meningkatkan kendali Anda atas unsur-unsur dan kekuatan-kekuatan jiwa Anda. Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu jalan menuju kekuasaan untukmu. Anda harus dapat mengontrol lebih banyak elemen. Ini adalah jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika saya melihat Anda menggabungkan elemen bumi dan es untuk menjebak sie-sie hari ini, saya menyadari bahwa jika Anda dapat menggabungkan elemen yang berbeda dan mengendalikan kekuatan mereka, Anda pasti akan dapat berdiri di puncak dunia di masa depan. Evaluasi Wu Zangkong ini tidak diucapkan dengan mudah. Jelas, dia sangat menghargai Gu Yue. Iya nih. Terima kasih, guru. Gu Yue mengangguk. Wu Zangkong akhirnya menoleh ketanggulin. Sedangkan untukmu, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mendapatkan kontrol lebih besar atas jiwa bela dirimu. Saya akan jujur dengan Anda, meskipun rumput blue silver Anda adalah varian jiwa bela diri, itu masih rumput blue silver. Kewuletan adalah berkat dan kutukan bagi Anda. Kecuali Anda dapat mengontrolnya dengan sempurna, maka itu tidak bisa disebut kontrol sama sekali. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan diri Anda sebagai sistem kontrol battle soul master. Ada juga palu yang kamu gunakan sebelumnya. Kekuatan Anda adalah hadiah, dan itu masih sangat berguna pada level ini. Di masa depan, Anda dapat mencoba menyerang dengan menggabungkan palu Anda dengan rumput blue silver Anda. Iya nih. Tang Hulin merespons dengan hanya satu kata. Dengan itu dikatakan, kita akan memulai pelatihan khusus sekarang, kata Wu Zangkong acuh tak acuh. Ketika si Ye-Sie mendengar bahwa itu bukan latihan fisik, melainkan latihan tempur, ia langsung menjadi jauh lebih bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat, guru Wu, bagaimana kita dicocokkan? Wu Zangkong menjawab, kalian tidak akan pergi satu demi satu. Sebaliknya, kalian bertiga akan bertarung bersama. Lawanmu adalah aku. Ekspresi Tang Hulin, Si Ye-Sie, dan Bu Yue segera menegang. Sebuah cahaya muncul di tangan kosong Wu Zangkong saat pedang kayu muncul. Aku tidak akan menggunakan kekuatan jiwaku atau keterampilan jiwaku, tetapi meski begitu, kalian bertiga harus memberikan segalanya padamu. Mulai. Saat dia mengatakan ini, dia sudah menembak ke depan dengan pedang kayunya dengan cepat mendekati Si Ye-Sie. Si Ye-Sie bereaksi dengan kecepatan kilat dan dengan cepat jatuh kembali. Namun, pedang itu seperti lintah yang sulit dilepaskan. Meskipun kecepatan mundurnya sangat cepat, pedang kayu itu lebih cepat. Wu-Wu. Suara meredam yang dalam menembus udara. Tang Hulin telah bergerak. Dia telah mengambil kata-kata Wu Zangkong dalam hati dan segera menerapkan sarannya. Tau-san Rifai Nip-Tungsten Hammer diterbangkan, menabrak lurus ke arah Wu Zangkong. Di ujung pegangan, bagaimanapun, adalah sehelai rumput Blue Silver yang menghubungkannya dengan Tang Hulin. Dia tahu bahwa itu akan menjadi upaya yang sia-sia untuk mengikat Wu Zangkong langsung dengan rumput Blue Silver-nya. Pada tingkat kekuatan jiwa Wu Zangkong, hanya perlu beberapa saat baginya untuk membebaskan diri. Ketika itu terjadi, kekuatan jiwa Tang Hulin akan habis hampir habis, dan ia tidak lagi dapat menggunakan rumput Blue Silver-nya. Adapun Tau-san Rifai Nip-Tungsten Hammer yang diakirimkan terbang, Wu Zangkong bahkan tidak menempatkan mereka di matanya dan terus maju dengan pedangnya. Palu Tungsten hanya terbang di belakangnya. Tang Hulin membuat wajah Jiong ketika serangannya meleset. Angin sepoi-sepoi yang dingin menyapu dari sampingnya, mendorong sia-sia keluar dari jalan dan menyebabkan pedang Wu Zangkong tidak menemukan apapun selain udara. Wu Zangkong mengejar, tetapi tanah di bawah kakinya dengan cepat menjadi lunak dan sebuah es melayang ke tanah. Gu Yue menggunakan teknik kombinasi unsur yang sama seperti sebelumnya. Wu Zangkong menampakkan senyum tenang. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang kayu itu dengan anggun memenuhi es dengan mudah menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia melompat keluar dari lumpur. Wu Wu Tau-san Rifai Nip-Tungsten Hammers dari Tang Hulin datang sekali lagi. Namun kali ini, itu bukan hanya satu palu, tetapi lebih tepatnya, keduanya hadir. Dengan kedua palu yang digunakan, jangkauan serangan mereka bahkan lebih besar. Pedang kayu Wu Zangkong bergerak persis ke kehendaknya dan bertemu dengan palu Tungsten, menyebabkan keduanya berhenti di udara dan segera jatuh ke tanah. Kilatan kaget mewarnai mata Wu Zangkong. Kekuatan pria kecil ini benar-benar kejam. Sebuah bola api muncul di sisi Wu Zangkong. Sekali lagi, serangan Gu Yue muncul pada saat yang tepat. Senjata Wu Zangkong adalah pedang kayu, jadi menggunakan api untuk membakarnya pasti pilihan terbaik. Pedang kayu itu membentuk lingkaran di udara, menyebabkan aliran udara yang aneh muncul. Bola api itu tiba-tiba melenceng dari jalurnya dan melambung di atas Wu Zangkong, sebaliknya langsung menuju Xie Xie. Belati naga cahaya Xie Xie menebas bola api, memecahnya menjadi bara. Dia meringkuk di udara saat dia masih dalam jangkauan Wu Zangkong. Kemudian tangan kirinya membuat gerakan sedikit, dan pisau yang tak terlihat muncul saat dia mendorong keluar dengan belati naga ringannya. Towsan Rifainit Tungsten Hammers dari Tang Wulin sekali lagi menembak ke arah Wu Zangkong, membombardir Wu Zangkong. Tiga bola api juga ditembak tepat pada saat itu. Tang Wulin, Xie Xie, dan Bu Yue telah menyinkronkan serangan mereka. Sayangnya, lawan mereka terlalu kuat. Pedang kayu di tangan Wu Zangkong dengan mudah berubah menjadi banyak siluet pedang. Kedua palu dibelokkan sementara Xie Xie dipukul di bahu dan dikirim terbang langsung ke jalur tiga bola api. Jika bukan karena keberaniannya, bersama dengan belati naga light dan belati naga-naga, dia takut bahwa dia akan terluka parah. Wu Zangkong jatuh dari langit. Kali ini, targetnya adalah Tang Wulin. Pedang kayu mengarah ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak mundur. Xie Xie masih linglung dan tidak akan bisa membantunya, dan Bu Yue telah dimakamkan di bawah Xie Xie yang membuatnya tidak dapat mendukungnya. Situasi ini dibuat dengan cermat oleh Wu Zangkong untuk mengisolasinya. Pertempuran sejati akan membangkitkan potensi siswa. Ini persis seperti apa yang dia lakukan di Akademi Lanjutan. Ketika dihadapkan dengan tekanan yang sangat besar, potensi siswa akan terungkap dari bagaimana mereka bereaksi. Pada saat genting ini, Tang Wulin tidak menyusut kembali. Sebagai gantinya, ia meluncurkan Blue Silver Grace-nya dan menggunakan bin pada Wu Zangkong. Wu Zangkong hanya sedikit berjuang dan membebaskan diri dari rumput Blue Silver Tang Wulin, menguras kekuatan jiwanya. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi Tang Wulin untuk menarik palu yang sebelumnya dia kirim terbang. Dengan pedang kayu yang menghantam dadanya, ekspresi Tang Wulin berubah menjadi salah satu fokus ekstrim. Dia masih ingat pertempuran yang pernah dia lawan dengan Cie-Cie sebelumnya. Hanya karena dia memperlakukan Cie-Cie sebagai logam, sehingga dia bisa mencapai tingkat seperti itu dan bertahan begitu lama. Pada saat ini, dia akan sekali lagi memperlakukan Wu Zangkong seperti logam. Dia dengan cepat memasuki kondisi halus yang hanya terfokus pada penempaan. Dua lampu abu-abu secara bersamaan menyala. Sebuah palu muncul di tangan kanannya, menghalangi pedang kayu, sementara palu yang muncul di tangan kirinya menabrak Wu Zangkong. Ding! Pedang kayu menghantam palu, mengeluarkan nada logam yang tajam. Tang Wulin hanya merasakan kekuatan luar biasa yang ditransmisikan saat Towsan Refinite Heavy Silver Hammer terbang ke perutnya dari recoil, menjatuhkannya kembali. Bab 69 Pembukaan Roh Ketika Tang Wulin memasuki fokus ekstrim, ia menjadi sangat jernih dan tahu betul bahwa jika ia bergerak mundur, palu di tangan kirinya tidak akan bisa mencapai gurunya. Karena itu, ia melonggarkan cengkramannya pada palu di tangan kirinya yang kemudian tiba-tiba terbang menuju Wu Zangkong. Wu Zangkong dengan santai menjentikkan pedang kayu di tangannya, secara horizontal menyapu palu kiri Tang Wulin. Jiwa bela diri Wu Zangkong sebenarnya adalah pedang. Dia sedang berlatih untuk mencapai ranah One Swat Clever's All Technique. Jadi, terlepas dari serangan apapun yang digunakan atau siapapun lawannya, Wu Zangkong memilih untuk hanya menggunakan pedangnya. Namun, dia menderita kali ini. Saat palu dan pedang bertabrakan, Wu Zangkong merasakan gelombang kekuatan yang kuat menembus pedang kayunya. Meskipun kekuatan Tang Wulin tidak tertandingi olehnya, ia tidak melepaskan jiwa bela dirinya dan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Wu Zangkong merasa seolah-olah pedang kayunya berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa ketika dia merasakan kekuatan mengalir melalui pedang kayunya. Kaca. Pedang kayunya pecah, dan seribu palu perak berat yang halus terbang dengan berani ke arah kepalanya. Wu Zangkong melesat ke samping, menghindari seribu palu perak berat halus dengan pencukuran yang dekat. Palu yang kelihatannya kecil itu jatuh ke tanah, menciptakan suara ledakan yang memekatkan telinga. Itu membuat siie-siie, yang bersiap untuk memberikan dukungannya kepada Tang Wulin, sangat terkejut. Tang Wulin telah memaksa kembali guru Wu, dan bahkan mematahkan bilah kayunya. Mundur beberapa langkah, Tang Wulin mengangkat palu peraknya yang berat ke dadanya sebagai pertahanan. Wu Zangkong berhenti, menatap kosong sejenak. Dia tahu palu Tang Wulin agak aneh. Berhenti. Dia mengangkat tangannya, menghentikan Bu Yue dan siie-siie, keduanya sedang bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Siie-siie memandang Tang Wulin dengan aneh, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke palu kelabu di tanah yang belum pernah dilihatnya. Dia merasakan jantungnya berkontraksi dengan gelombang ketakutan pada saat itu juga. Pertama kali dia melawan Tang Wulin, dia diikat oleh Tang Wulin. Jika palu ini jatuh ke arahnya. Tang Wulin bergegas menuju tanah dan mengambil tiga palu, mengembalikan mereka ke cincin perak berat. Palu Anda tidak normal. Wu Zangkong memandang ke arah Tang Wulin dengan mata penuh keraguan. Tang Wulin menjawabnya, palu ini dibuat dengan heavy silver, dan sedikit lebih berat dari palu tempai yang normal. Seberapa berat mereka? Coba saya lihat. Siie-siie sangat ingin tahu tentang palu-palu itu yang telah dapat menghancurkan pedang kayu gurumu. Dang. Tak lama setelah palu perak berat meninggalkan tangan Tang Wulin, benda itu jatuh ke tanah. Siie-siie jatuh dari kekuatan besar inersia. Ayo. Siie-siie mengeram kesakitan. Kamu, benda apa ini milikmu? Ini sangat berat. Wu Zangkong berjalan ke arahnya dan mengambil seribu palu perak berat halus. Mereka memindahkannya tanpa sadar. Tidak heran pedang kayunya telah pecah. Berat palu ini. Tang Wulin berkomentar, satu palu memiliki berat sekitar 150 kg. Wu Zangkong bertanya, ada tiga gelombang kekuatan. Apakah Anda menyebabkan itu, atau itu karena sesuatu yang lain? Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum menjawab Wu Zangkong, itulah kemampuan para palu itu. Setelah menempa dengan tausan refinements, efek yang tidak diketahui dapat dibuat. Milikku datang dengan satu juga, dan itu disebut efek Steckhammers. Wu Zangkong, meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang penempaan, tahu bahwa sepasang palu perak yang berat itu berharga. Dengan anggukan lembut, dia menanyai Tang Wulin, apakah kamu sangat berbakat dalam pemalsuan? N, aku pandai besi. Ketika Tang Wulin memikirkan tentang perawatan yang telah diberikannya dari asosiasi pandai besi, dia merasa lebih baik. Mata Wu Zangkong mengungkapkan ekspresi perhatian saat ia mengangkat tangannya ke arah Tang Wulin. Datang, pegang tanganku. Tang Wulin menggenggam tangannya. Tangan Wu Zangkong besar dan jari-jarinya panjang. Genggamannya terasa dingin dan tidak ada sedikitpun kekasaran. Tarik aku dengan sekuat tenaga. Tunjukkan padaku betapa hebatnya kekuatanmu. Wu Zangkong memerintahkan Tang Wulin. Oh, jawab Tang Wulin. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum mengumpulkan kekuatan dari kedua lengannya saat dia menarik. Wu Zangkong mempersiapkan diri. Seperti paku, dia berdiri diam tanpa menggerakkan seuntai rambut pun. Saat Tang Wulin mengerahkan seluruh kekuatannya, pipinya yang kecil mulai memerah sebesar-besarnya. Meskipun Wu Zangkong tampak diam, getaran kekuatan jiwa yang sebagian tersembunyi mengungkapkan bahwa dia tidak sesantai kelihatannya. Dia benar-benar harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencegah Tang Wulin menyeretnya pergi. Sudah cukup. Setelah beberapa saat, Wu Zangkong menghentikan Tang Wulin. Baru saat itulah Tang Wulin berhenti menariknya. Sebuah warna aneh melintas di wajah baja Wu Zangkong. Dia menepuk bahu Tang Wulin. Di turnamen promosi kelas, kalian bertiga harus bersaing bersama. Jika Anda bisa mengerahkan kekuatan Anda ke jumlah saat ini, kemudian menambahkan taktik kami, itu akan sangat menarik. Ketika Tang Wulin dan Cie-Cie kembali ke asrama, mereka benar-benar kelelahan. Lupakan tentang menempa, itu akan menjadi keajaiban jika Tang Wulin bisa memaksakan dirinya ke posisi meditasi. Mulai hari berikutnya, Tang Wulin secara eksklusif dikeluarkan dari kelas pelatihan fisik. Alasannya hanya karena kebugaran fisik Wu Zangkong bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin. Latihan normal tidak berguna bagi keajaiban berbakat seperti Tang Wulin, dan akan lebih baik memanfaatkan waktu di pelatihan lain. Tapi apa yang akan dipraktikkan Tang Wulin juga tidak sederhana. Itu untuk mengendalikan blue silver grass-nya. Siswa-siswa lain dari kelas 5 kelas 1 tidak tahan lagi dengan kelas pendidikan jasmani, dan pada hari ketiga, mereka semua berantakan di tanah. Ini adalah kembalinya ke jadwal asli memiliki kelas pelatihan fisik di pagi hari, kemudian kelas teori dan pengetahuan di sore hari. Karena kelas pelatihan fisik dipersingkat menjadi hanya setengah hari, para siswa merasa lebih santai dan tidak ada yang mengeluh. Tang Wulin, Xie Xie, dan Bu Yue semua telah melalui kekuatan spiritual, dan hasilnya mengejutkan. Kekuatan spiritual Xie Xie adalah 29, yang dianggap baik untuk orang lain dalam kelompok usianya. Itu dianggap sebagai tahap yang mendekati tingkat menengah dalam spirit origin. Kekuatan spiritual Tang Wulin adalah 44, yang juga dianggap dalam kisaran tingkat menengah peringkat asal roh. Dia diam tentang level sebelumnya. Karena tes sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan spiritualnya adalah 38, maka dalam rentang waktu singkat itu, kekuatan spiritual batinnya telah tumbuh banyak. Kedua tingkat kekuatan spiritual mereka sudah agak mengejutkan Wu Zangkong. Namun, ini ringan dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Bu Yue. Kekuatan spiritual Bu Yue adalah 119, jauh di atas pangkat spirit origin. Dalam kekuatan spiritual peringkat, spirit origin berada di bawah. Ketika tingkat kekuatan spiritual tumbuh di atas 100, itu dianggap telah memasuki peringkat kedua, pembukaan roh. Pembukaan roh adalah ketika pikiran dan hati seseorang dapat berkomunikasi, yang berarti pikiran dan kemauan seseorang adalah satu. Ketika seseorang mencapai peringkat pembukaan roh, saat itulah kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan spiritual mereka dimulai, dan di mana seseorang dapat mulai mengendalikan kekuatan spiritual mereka untuk tujuan mereka sendiri. Seseorang kemudian akan mampu menanggung beban dua jiwa roh kuning atau satu jiwa roh ungu. Wu Zangkong akhirnya mengerti bahwa jiwa bela diri Gu Yue, elementalis, mungkin sebenarnya merupakan variasi langka dari jiwa bela diri tipe roh. Itu bisa dikontrol sepenuhnya olehnya ketika kekuatan spiritual dan jiwanya yang besar, elementalis, berkomunikasi satu sama lain. Spirit System Battle Soulmasters adalah salah satu tipe Soulmaster paling langka di era modern dan juga yang paling dicari. Ini karena mereka dikombinasikan dengan Wisha. Ini mengakibatkan Wu Zangkong meningkatkan kewaspadaannya terhadap Gu Yue. Tentu saja, proses latihan mereka yang sulit tidak akan berbeda dari yang lain. Seseorang akan diminta untuk berlatih lebih keras jika mereka menarik perhatian pangeran tampan sombong yang sombong. Maka, waktu seminggu segera berlalu. Tang Wulin tidak mengambil cuti untuk mengunjungi bengkel mangtian, jadi tentu saja dia tidak berhasil menyelesaikan tugas penempaannya. Babak 70 menempa untukku. Didi. Tepat saat dia berbaring di tempat tidurnya, komunikator jiwa Tang Wulin berbunyi bip. Tang Wulin hampir lupa tentang masalah ini. Sebagai seorang guru jiwa, dia tidak perlu membeli listrik jiwa untuk mengisi ulang baterainya. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankannya. Komunikator menampilkan nomor tertentu. Halo. Tang Wulin menerima panggilan itu. Apa yang kamu lakukan? Sebuah suara yang akrab terdengar dari sisi lain dari komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, Tang Wulin segera menjadi waspada dan buru-buru duduk. Guru. Pemilik suara itu adalah mangtian. Ada apa denganmu? Anda belum menyelesaikan misi peringkat kedua bahkan setelah semibu penuh. Mangtian berkata dengan kasar. Tang Wulin buru-buru menjawab, bukan itu guru. Saya baru saja disibukkan dengan pelatihan dan studi saya belakangan ini. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke bengkel Anda, tetapi saya telah merencanakan untuk pergi besok pada hari istirahat saya. Mangtian terdiam sesaat. Kamu hanya di kelas satu, namun kamu sudah sangat sibuk. Tang Wulin menjelaskan jalannya peristiwa yang telah dia lalui mulai dari kedatangannya. Saat ia berbicara dengan mangtian, baik Zouzangki dan Cie-Cie memiringkan kepala mereka ke arah Tang Wulin untuk mencari gosip. N, datanglah besok. Saya juga di sini sekarang. Mangtian menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata terakhir ini. Hei, Tang Wulin, bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang? Bagaimana Anda bisa membeli seorang komunikator jiwa? Cie-Cie bertanya dengan sedih. Tang Wulin menjawab, ini adalah bagian dari manfaat yang saya peroleh setelah saya bergabung dengan asosiasi. Saya tidak membelinya. Saya tidak akan mampu membelinya jika tidak. Asosiasi? Asosiasi apa? Zouzangki bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Xiao juga menoleh dari samping karena penasaran. Tak perlu dikatakan, setelah pelatihan fisik selama satu minggu penuh, tubuh semua orang mengungkapkan perubahan yang jelas. Karena mereka adalah master jiwa, kecepatan pemulihan fisik mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Orang-orang biasa akan sulit sekali untuk bertahan dalam latihan yang keras seperti itu, tetapi bagi guru jiwa seperti mereka, sebagian besar akan pulih setelah semalaman meditasi. Asosiasi Pandai Besi Bakat bawaan jiwaku tidak cukup tinggi, jadi aku mulai belajar bagaimana menempa di usia muda. Yun Xiao bertanya, apakah penempaan ada hubungannya dengan kekuatan konyolmu? Tang Hulin mengangguk. Cie-Cie berkata, Pandai Besi. Jenis yang memurnikan logam. Tang Hulin mengangguk sekali lagi. N, kata Cie-Cie, lakukan dengan baik di jalan ini dan Anda akan memiliki masa depan yang baik. Saya ingat ayah saya membeli komponen inti Misha yang pernah menjadi Tauzan Refined satu kali, sepertinya sangat mahal. Bagaimana kalau Anda memurnikan beberapa logam untuk saya setelah Anda mencapai peringkat Grandmaster? Tang Hulin bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, kamu ingin menjadi Misha Master? Cie-Cie dengan bangga menjawab, Tentu saja. Saya berasal dari keluarga Master Misha yang terkenal. Wajar kalau aku juga ingin menjadi seperti itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, baik Zhou Zangki atau Yun Xiao telah turun dari ranjang mereka dengan rasa ingin tahu mereka terguncang. Untuk anak muda seperti mereka, Misha adalah impian. Katakan, katakan padaku. Seperti apa guru Misha yang asli? Kualifikasi apa yang harus dipenuhi seseorang? Zhou Zangki mendesaknya dengan keajaiban kekanak-kanakan yang sesuai dengan usianya. Cie-Cie menjadi akrab dengan mereka beberapa hari terakhir ini dan tidak lagi memiliki sikap arogan awal. Suasana di dalam kamar mereka sekarang telah tumbuh harmonis. Setelah bertahun-tahun pengembangan, soal Misha setelah berubah dari frame yang lebih kecil ke yang lebih besar daripada era modern. Meskipun melalui siklus, kekuatan individu mereka telah meningkat dengan pesat. Misha Master Misha yang kuat akan memiliki ukuran yang sama dengan tubuh mereka. Bahkan dengan ukurannya yang kecil, efek amplifikasi sangat besar. Dengan penambahan fusi dengan jiwa bela diri, seseorang dapat menjadi super solider. Seharusnya, para Misha Dewa Reng Misha Master secara pribadi diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Tang Hulin berkata, kalau begitu bukankah semua master Reng Misha Dewa adalah pandai besi? Sie-Sie memutar matanya. Tentu saja tidak. Ketika saya mengatakan buat, saya maksudkan bahwa Misha Master secara pribadi menuliskan arai ke dalam Misha mereka sehingga lebih kompatibel dengan mereka. Tentu, jika mereka juga terampil dalam menempa, maka peringkat kompatibilitasnya akan lebih tinggi. Jadi, seberapa tinggi keterampilan menempa Anda? Tang Hulin ragu-ragu sejenak, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa berbohong kepada teman-temannya. Dia sudah menganggap Sie-Sie temannya sejak hari Sie-Sie berdiri untuk musih baginya. Aku hampir tidak bisa menyelesaikan tausan refinements, kata Tang Hulin. Yun Xiao dan Zhou Zhang Xi tidak memiliki banyak pengetahuan tentang penempaan, tetapi bangsawan Sie-Sie agak sadar akan detail lapangan. Dia bertanya dengan heran, apakah Anda mengatakan Anda sudah mencapai pangkat Grandmaster? Tang Hulin menggelengkan kepalanya. Aku belum. Aku masih pandai besi peringkat kedua. Wow. Yun Xiao menangis dengan khawatir. Meskipun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang penempaan, dia masih mengerti peringkat profesi seperti pandai besi. Kamu baru berusia 9 tahun namun kamu sudah mencapai peringkat kedua dalam perdaganganmu. Harus dinyatakan bahwa pengrajin peringkat kedua sudah mampu menyediakan untuk diri mereka sendiri dan bertahan dalam asosiasi mereka. Mereka semua masih anak-anak, tetapi mereka mengerti bahwa bahkan jika jiwa bela diri Tang Hulin hanyalah rumput gelus sebagai pengrajin kelas 2, situasinya benar-benar berbeda. Ada lompatan kualitatif antara pengrajin peringkat kedua dan pengrajin peringkat ketiga. Begitu seseorang mencapai peringkat ketiga, mereka akan melangkah melewati ambang batas antara rakyat jelata dan kelas atas. Selain itu, begitu mereka mencapai peringkat kelima, mereka akan dianggap sebagai salah satu elit masyarakat terlepas dari perdagangan mereka. Pada peringkat itu, mereka akan menerima gelar Master Craftsman. Mata siasie berputar saat dia menyadari dan melingkarkan lengannya di leher Tang Hulin. Tang Hulin, kita bersaudara bukan? Dengan sedih Tang Hulin meliriknya. Dengan tidak ada yang ditawarkan sementara menyembunyikan niat jahat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Katakan saja secara langsung. Siasie tertawa nakal, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana dengan Anda membantu saya menempa komponen mesya di masa depan? Bagaimana dengan itu? Saya pasti akan membayar Anda harga pasar. Tang Hulin dengan curiga berkata, Untuk apa kau membutuhkanku? Tidak bisakah kamu pergi ke asosiasi pandai besi dan langsung mengeluarkan permintaan? Itu juga dengan harga pasar. Siasie memandangnya dengan takjub. Sepertinya kamu belum memiliki pemahaman yang baik tentang industri pandai besi. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena suatu tugas dikeluarkan, maka dijamin akan diambil? Ada sangat sedikit pandai besi di peringkat Grandmaster dan di atas, dan orang-orang yang bersedia untuk seribu memperbaiki sesuatu bahkan lebih sedikit. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan tugas. Untuk mengganti semua komponen lama untuk versi seribu dimurnikan untuk mesya ayahku, butuh waktu tidak kurang dari 4 tahun. Dan itu dengan hubungan baik yang dia miliki dengan asosiasi pandai besi. Kamu bisa ribu memperbaiki hal-hal sekarang. Dalam beberapa tahun, Anda akan mencapai peringkat Grandmaster. Jika Anda menjadi pandai besi pribadi saya, maka bukankah saya bisa mendapatkan mesya Tau San Rifainit penuh bahkan lebih cepat? Itu simbol dari seorang bangsawan sejati. Setelah mendengarnya berbicara, mata Yun Xiao dan Zhou Zhangqi bersinar. Tang Hulin mengangguk tanpa daya. Baik, aku akan membantu kalian begitu aku mencapai peringkat itu. Kakak yang baik. Sie Sie dengan erat memeluknya sebelum dengan keras menyatakan, mulai hari ini, Tang Hulin berada di bawah perlindungan saya, Sie Sie. Siapapun yang berani menyinggung dia akan menjawab belati naga cahaya saya. Kek, Yun Xiao terbatuk, kamu harus menunggu sampai kamu bisa mengalahkan Bu Yue sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Bersambung. 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 Bersambung.